Intro Wakil Menteri Pertahanan India Ajay Bhatt menyebut 6 negara tertarik dengan jet tempur ringan atau Lecomade Aircraft atau LCA Buatan negeri itu salah satunya adalah Indonesia Pernyataan itu disampaikan Bhatt kepada Parlemen Jet tempur yang dimaksud Bhatt adalah Tejas bermesin jet tunggal Lima negara lain yang berminat adalah Argentina, Australia, Mesir, Amerika Serikat, dan Filipina Sementara itu satu negara sudah menaikkan kontrak pembelian yakni Malaysia Menurut Bhatt, India menjual 18 unit Tejas ke Malaysia Hindustan Aeronautics, producen Tejas pada Oktober 2021 Merespon permintaan Angkatan Udara Kerajaan Malaysia Untuk pengadaan 18 unit jet tempur varian 2 tempat duduk ini Pemerintah India pada tahun lalu memberikan kontrak senilai 6 miliar dolar Amerika Atau sekitar 88,9 triliun rupiah kepada Hindustan Aeronautics untuk pengadaan 83 unit jet tempur Tejas Pengiriman akan dimulai pada tahun 2023 untuk kebutuhan dalam negeri Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi ingin mengurangi kebergantungan India pada peralatan tempur asing Bukan hanya itu, India ingin masuk dalam daftar negara yang mengekspor jet tempur Pengembangan Tejas diwarnai banyak sekali rintangan Pesawat ini sempat tertunda pengoperasiannya terkait masalah desain dan hal lain Angkatan Laut India juga pernah menolak pesawat ini karena dianggap terlalu berat untuk ukuran pesawat tempur di kelasnya Lebih lanjut, Bhatt mengatakan Hindustan Aeronautics juga sedang mengembangkan jet tempur siluman Namun, dia tidak memberikan batas waktu karena alasan keamanan nasional India bakal mengalami perkembangan dalam industri pertahanan Terutama membuat pesawat militer Setelah pada April lalu, Inggris berjanji akan memberikan dukungan teknologi Angkatan Udara India saat ini mengoperasikan berbagai jenis jet tempur buatan Rusia, Inggris, dan Perancis Namun, negara itu ingin memensiunkan semua jet tempur era Soviet Seperti MiG-21 pada tahun 2025 Menyusul sejumlah kecelakaan fatal Terima kasih telah menonton!